di radio kucing kira-kira destana ini dibentuk tahun berapa ini? destana 2017 tapi teman-teman ya perlu kita ketahui ya di desanya Pak Tonik itu itu suara gemen-gemen loh itu destananya sudah mendapat piagam penghargaan juara juara satu BWPD Provinsi Jawa Timur nah itu teman-teman 13 UDH ganti apa rencananya mendadai kota kita ya dengar bersama Pak Budi juga teman Singgarung dan lain-lain apa rencananya mendadai kota Garung melengok saja kasih sepuluh empat sepuluh dua situanya mendadak jadi tidak sempat untuk ajak teman-teman untuk kita ajak naik bau tindak demikian karena meriah situasi yang ada di kawah Gunung Kelut situasinya masih aman bualan dan busan masih berjalan lancar demikian 13 UDH ganti jadi terima kasih 13 UDH kita berjumpa kembali dengan channel KAPU TV itu teman mitikasi hari ini KAPU TV ya menerima tamu kunjungan dari rekan-rekan relawan beliau-beliau ini yang bergerak di bidang komunikasi dan beliau-beliau mereka ini semua ini berada di kawasan rawan bencana Gunung Api Kelut dan pada hari ini beliau-beliau ini acaranya mendadak ya acaranya mendadak langsung beliau-beliau ini kami ajak ke dekat untuk melihat kondisi kawah Gunung Kelut pada saat ini nah ini teman-teman dari ini ya dari mana Pak? dari Karangrejo, Camatan Garum kira-kira berapa kilometer dari Gunung Kelut? dari titik 0 Kawah Gunung Kelut dengan perumahan yang kami tempat itu kurang lebihnya 8 kilo 8 kilo ini arah selatan ya? ya betul, arah selatan jadi ini teman-teman yang ada di wilayah Meritar gitu ya Gandu Sari, Garum mungkin ya kalau mungkin ada informasi-informasi yang enggak bener nanti bisa menghubungi Pak siapa ini? Pak Marsianto atau Pak Tito atau Pak Tito yang lebih dikenal dengan akrab Pak Tito ini di Karangrejo nya enggak ya? betul, Karangrejo nya Pak terus ini Pak Sinten ini adung apa? Pak Lem Pak Kembo Pak Kembo dari mana Pak Kembo ini? dari Ngoran Ngoran kira-kira itu berapa kilometer? sekitar 17 kilo 17 kilometer tapi teman-teman walaupun 17 kilometer ya Pak Kembo ini berada di dekat aliran sungai betul desa kami kecil tapi ada 4 sungai yang merajang desa kami kira-kira sungai apa aja Pak itu? sungai Ngagli terus yang lainnya enggak ada namanya iya tapi aliran lahir semua termasuk kali badak ini juga sempalan ke situ atau? betul dari Bu Ampo ini Pak Kembo nama aslinya siapa Pak? namanya Stefanus Relang nah Pak Stefanus Relang terus ini selamat pagi dari mana ini? dari Karangrejo dari Karangrejo sama dengan sama dengan Pak Tito untuk saya lebih ke selatan setelah ke selatan sedikit saya mungkin 10 kilo 10 kilo saya nama daratnya Muhammad Ali sekuriti SMP Duang Garum oh ya ini teman-teman mitigasi ya mereka-mereka beliau-beliau ini adalah teman-teman relawan yang bergerak di bidang mitigasi mereka dititip beratkan ke komunikasi misalnya nanti kalau ada kenaikan aktivitas Gunung Kelut misalnya dari normal kewaspada beliau-beliau inilah nanti yang langsung menyampaikan ke masyarakat nah, nah Niki selamat pagi jumpa dan ketemu dengan rekan-rekan saya Pak Sugeng RW di Kampung Anyar Desa Sumber Asri Kecamatan Leggo itu berapa kilo pak? jarak dari saya untuk dari titik kawai cuma 7,3 kilo tapi teman-teman ini Pak Sugeng ini tahun 90 ini termasuk orang yang eksodus ya apa? pengungsi juga karena dulu tahun 90 itu Pak Sugeng ini di daerah mana pak? saya di Kampung Baru nah di Kampung Baru itu cuma 5 kilo ya 5 kilo waktu tahun 90 di perkampungan apa itu namanya dulu? dulu kampungnya Kampung Baru Kampung Baru yang aduh apa sih jenengi lali yang satunya Darungan nah Kampung Darungan nanti kapan-kapan ini juga mau saya muat ya karena untuk apa ya pendidikan mitigasi bahwa di Kampung Darungan dulu itu itu Pak Sugeng ini waktu itu umur berapa pak? saya sudah kelas 3 SMA oh 3 SMA tahun 90 itu dulu Pak Sugeng itu rumahnya di situ akhirnya terkenal letusan tahun 90 akhirnya bergeser langsung ke Kampung Anyar di relokasi di relokasi nanti insya Allah kalau ada waktu akan saya muat di KVU TV sejarah kenapa Kampung Darungan itu kok langsung pindah ke sana gitu siap nah ini langsung selamat pagi sebutkan namanya dari klub apa? dari Pak Suwakarsalembusuro benar-benar relawan dari Desa Penataran Penataran Kamatan Legok Kabupaten Bukar Asparingi Asma Cintan Pak Asmone Bambang Sugeng itu Pak Gento ini aku lihat di sini bingung ya di Keduli atau di Kulone Lahar Badak ini kalau Pak Gento atau Pak Bambang ini beliau ini di relawan yang bergerak di bidang komunikasi di selatan Lahar Badak ya betul dari tahun berapa Pak? saya mulai bergerak mulai tahun 90 90 tapi waktu itu tahun 2007 kami juga suka melekoto ini ya teman-teman relawan ini sampai sekarang beliau beliau ini yang saya kami melekoto waktu itu ya itu untuk menyebarkan informasi tentang kondisi Gunung Klut pada saat itu dan kami harapkan juga nantinya sepulang beliau-beliau ini dari sini bisa menyebarkan karena beberapa bulan ini kondisi Gunung Klut itu dikabarkan neko-neko gitu loh padahal saya ngabar ini loh orang tahu yang kawah Gunung Klut betul 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 sekali betul sekali nah itu seperti kemarin dengan isunya data dari media radio ya itu meresahkan dengan kenaikan status mulai dari ada yang waspada juga ada yang siaga satu katanya demikian akhirnya kami langsung ketemu sama Pak Bud ternyata hasilnya masih aktif normal nah itu Pak Mirsa teman-teman yang dikasih nah ini ini masih dua orang lagi ini ini dari mana dulu ini dari Karangrejo Selatannya Pasar Karangrejo juga relawan dengan teman-teman ini saya cuma ngikut wah gitu ingin meruh ya ya betul Pak nanti kalau ada pertanyaan masyarakat siap gampangkan bingungi oh gunungnya terlalu meledas oh bisa langsung mengabarkan pada masyarakat iya gitu jenis aku jenis pengen apa ya teman-teman yang dari Ngandusari juga ikut bergabung juga ya kerisik nanti bisa diajak iya nanti bisa koordinasi dengan Ngandusari nanti bisa Pak Ringas Masintani kalau Fahri oh Mas Fahri di Radio Kucing oh neneng-neneng gong berk-berkkan jenengnya kucing coy jirene semangat Pak iya makasih nah ini teman-teman ini nanti mungkin bisa diajak jadi panutan dari teman-teman yang lain ya yang bergerak di bidang mitigasi bencana terutama yang ada di Gunung Kelut Pak Tonik atau Pak Gito ini di desanya sudah terbentuk yang namanya apa Pak Destana Destana desa desa tangguh bencana ya betul itu bergerak di bidang apa Pak kira-kira di bidang informasi juga evakuasi setelah Gunung Kelut meletus kira-kira Destana ini dibentuk tahun berapa ini Destana 2017 2017 tapi teman-teman ya perlu kita ketahui ya di desanya Pak Tonik itu seorang gemen-gemen loh itu Destananya sudah mendapat apa Pak piagam penghargaan juara juara satu BWPD Provinsi Jawa Timur nah itu teman-teman nanti teman-teman yang bergerak di bidang mitigasi terutama yang misalnya yang dekat dengan gunung-gunung api nanti bisa setu dibanding ke Desa Sempu Desa Sempu Kecamatan Ngancar Kabupaten Kediri nanti disana itu dokumentasinya lengkap bisa dipelajari gitu nanti misalnya bisa konsultasi dengan Pak Tonik dengan teman-teman yang ada di Desa Sempu ya berkali-kali sudah melaksanakan simulasi untuk kesiap-siagaan untuk benyana menghadapi barangkali ke depan Gunung Kelut meletus itu membentuk desa bersaudara jadi ketika kita evakuasi mengusir sudah ada desa yang mengurusnya demikian oh gitu nah itu teman-teman gitu ternyata di Desa Sempu ini sudah ada namanya Sister Vilek apa ya sudah apa dengaran desa bersaudara jadi nanti kalau misalnya terjadi sesuatu dengan kenaikan aktivitas Gunung Kelut desa-desa yang sudah menjalin dengan yang namanya Sister Vilek itu desa-desa itu langsung bisa gak usah apa ya susah-susah cari untuk mengungsi gitu kalau untuk disempuh itu desanya dimana Pak? desanya untuk dimasuk dalam kategori KRB 1 2 dan 2 1 masuk 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 saya nanti kalau misalnya terjadi kenaikan aktivitas dari waspada ke siaga gitu kira-kira nanti desa yang dituju sudah ada ya tadi itu di desa mana itu? untuk Dusun Rinyin Sari dan Dusun Sempu masuk di Desa Pojok Watas untuk yang Dusun Sumber Petung masuk di Desa Segaran kalau mungkin Pak Tonik atau Pak Gita tahu kira-kira kalau untuk yang Desa Sugihwaras itu nanti dimana ini? biasanya di Tawang Watas oh ya untuk Desa Sugihwaras kebetulan ini perwakilan tidak ikut ya renek sih ngabari mereka ini mendadak tadi malam gitu untuk Desa Sugihwaras biasanya di Tawang Watas kalau yang di Desa Sempu itu biasanya di Desa Pojok atau ada Segaran dua tempat harapannya apa Pak? apa Pak ini? ini kan tadi teman-teman sudah melihat kondisi Gunung Kelut seperti apa gitu setelahnya apa? kalau isu-isu dengan yang seperti yang bulan-bulan kemarin itu apa sih? setelahnya tidak benar juga kalau isu saya tidak pengaruh karena saya sudah berkerjasama dengan PPNBG Pos Pengamatan Gunung Kelut kita lakukan melaksanakan evakuasi peletusan 2014 itu sangat sukses harapannya untuk ke depan kita bisa seperti tahun 2014 bahkan lebih baik dari itu ya itu demikian tadi teman-teman mitigasi kita sudah mewawancari beliau-beliau ini tapi berhubung waktunya sudah agak pendung mungkin nanti bisa kami lanjut di Pos Pengamatan atau Pos Pengamatan Gunung Kelut yang berada di Desa Margo Mulio terima kasih itu salam mitigasi gitu ya silahkan gitu ya apa ya kalau informasi ini tadi bermanfaat bisa di-share ke teman-teman komunitas-komunitas gitu ya terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh selamat menikmati